selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya iya menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati kalau saya Be kalau saya kebetulan saya dari Bekasi nih kalau diam ini dari sini beros ini sebut bekasinya jatiasi Oh sih ini mau ngapain ya Bia tau aja udah ngelayap mana aja eh ngomong-ngomong di bagi eh woi mau mau enggak mau enggak mau nyobain buruk ini buruk narkah bisa diam-mai kehabisan mau nyobain mau nyobain bayar dulu ujung-ujung kemarin buat bayar doang saya memain aja be saya ngikut juga ada rumah cuman saya enggak bisa apa-apa ngomong coba lagu-lagu doang berapa dua deh kalau bebek ya 212 402 40 nih oh bayar aja dibayar dan panggil suruh bayar yang masih bikin doang bayarlah lagi suruh bikin nih ya Ntar kembali dikasih dia besok solo lagi ya 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 sudah itu demi itu langkahnya beda Paham juga ini ya nggak ini orang punya mainan enggak beda langkahnya maksud langkahnya itu apa kalau buat anak-anak kelihatan jalannya dari hari-hari kelihatan ini semua lagu-lagu doang biar saya melangkah melangkah kerawak doang mainan banyak temen saya udah pada abis kreci udah abis layanan daripada robek sudah kan kalau dipinjamin buat yang dipulangin di rumah ada itu latihan ya enggak enggak kita kalau mau belajar kemarin ini apa namanya kalau ada kalau ada yang mau belajar bagi bersedia mainan paling anak susu mampir-mampir gitu Oh boleh mampir ke rumah kalau ada mah kita nyampur-nyampur juga Oh gitu tapi kalau kita mampir nih ke rumah sama babe babe di mana tinggal Cimanggis Cimanggis ya Cimanggis ini Cimangkarsa ini ada sih orang-orang bilang tapi ada belum samperin dimana-dimana gitu oh sekarang pada kagal ini main gitu mes bentar ya besok ini lagi kalau kalau Anda yang kalau inti mau ya dibuncit ini masih yang gitu nah ntar boleh nih kapan-kapan sahabat baboy kita nampir rumah bebi jahir kita sukur-sukur kita kita diajarin di rumahnya kalau nggak kita diajak ke sanggar-sanggar nah disitu nanti kita bisa cari tahu lagi nih dunia persilatan di rumahnya itu bebi jahir kita ada aja masih masih ada satu-dua masih ada ya yang pada belajar ini yang pada segit kan kalau kajar betawi main warung buncit tuh beda makanya mainan betawi sama yang lain kalau main betawi kita tuh dipanggil main pukul tuh mau bunuh-bunuh ngurus tenaga bunuh-bunuh pake tenaga gitu ya katanya betawi dulu kagak ada pake seragam berlegot kalau kata betawi Bekasi meledin di betawi Bekasi juga ada begitu gak pake baju iya gak pake baju ya kalau sekarang kan pake seragam kalau merapi beg tapi gak ada tenaga gak ada ilmunya oh iya gak masuk ya gak masuk kita tuh walaupun silat betawi baru jurus-jurus aja tuh iya sisi awam ngadepin karaku udah hmmm berarti sistem pengajaran dulu gak pake seragam nih sahabat baboy sahabat seragam blegot blegot atau meleging atau telanjang telanjang setengah badan setengah badan pake kolor doang iya maka kalo dulu bener beg ngumpet beh belajarnya beh ha? ngumpet dulu mah gak boleh ada orang tau gitu sekali ya memang ngumpet kan karena di kompani ohhh sejaman penjajahan ya ngumpet kalo jaman dulunya ya begitu jamannya pitung gitu gak usah namang ngumpet karena kompani kan takut ohhh orang punya mainan ini gak tambah-tambah senjata tuh orang punya mainan iya kalo sekarang kan orang belajar surat ya bang haji ya iya di pinggir jalan juga jadi di lapangan gitu makanya karomanya gak ada yang ini ada orang dulu main-mainan doang gitu bener-bener bener-bener itu doang deh kagak ada gak ada pamornya dah hari ini tapi kan iya yang penting mah karena pelastariannya disitu ada be karena emang belajarnya orang dulu sama orang sekarang kan beda kalo orang dulu emang bener-bener belajar mainan itu buat malem bila negara ya buat bela negara buat bela diri bener-bener buat berantem gitu ya be kalo Betawi tuh yang asli nih kalo belajar kan bapak disolat dulu maka masuk mainannya tuh sahabat baboy jadi kalo mau belajar silat kita harus sholat dulu terus pateha dulu tawasul ya be selamat tan baru kita belajar mudah-mudahan disitu kita jatuh ya kalo sekarang kan udah dimana tempat tuh udah langsung jadi adabnya kayak begitu tuh tawasul dulu ya be iya pokoknya jelas ngirimin lah arwah udah paling gak begitu oke kan kalo orang dulu juga kan kita kan walaupun udah meninggal kan masih ada ibu nya karungnya 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 masih mantau kita ya be bener-bener emang begitu iya 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 dan masukin langkasa udah-udah kita yang belajar ini dapet keberkaan nih udah kekarungannya ya be kalo orang sekarang kan enggak iya menano aja ya ini ada sangkar ada ini belajar udah iya kata dia udah pinter udah ini hahaha nah gue ini biar sehat terus ya Bang Aji ya terus bisa ngelestariin nih dari krak telurnya dari makanan tradisinya krak telur yang emang keturunan asli buncit dan juga mudah-mudahan bisa bisa ngasih arahan nih buat kita yang masih-masih muda nih ini pesan-pesannya ya nah pesan-pesannya nih be buat kita-kita yang masih muda nih be buat ngelestarin seni budaya khususnya yang betawi be dan nusantara menghormatin orang tua dulu dong menghormati orang tua dari orang tua kan kita tahu udah tuh adab-beradab iya diajarin iya buat orang tua itu penting orang tua sendiri orang tua sendiri itu pun guru-guru orang tua juga orang tua juga orang tua yang lain itu tua orang tua juga dari situ kita dapat pelajaran dapat ini toh dengerin japan aja yang ada-ada seorang orang tua merengkal mulu asal dipanggil jik jik melepuk baik aduh lo main hape main hape main game gilirannya ditimbuk barunya otiannya pintu bocat karang gitu tuh punya di gitu tuh kita harus lebih lagi menghormati orang tua pertama orang tua sendiri kedua orang tua dari guru kita biar kita belajarnya juga makin berkah makin masuk ke badan kita lain bisa buat mengejaga diri kita nih ya silat dan juga bisa mengejaga orang tua kita keluarga kita tetangga kita saudara kita dan juga mudah-mudahan bisa menjaga negara kita Republik Indonesia amin nah bebe yang terakhir yang terakhir kembali ke kerak telur bebe ini kan kerak telur namanya beda cuma beda di telurnya doang ya bebe ya ada telur bebek sama telur ayam nah buat harganya nih kita tanya nih ya sahabat-sahabat kalau telur bebek berapa gue seporsinya kalau soal penjual masing-masing kalau ada yang biasa itu kalau telur bebek Rp20.000 per porsinya nah kalau telur ayam Rp15.000 telur ayam Rp15.000 jadi kalau telur bebek sama telur ayam Rp35.000 di mana-mana paling beda harga kecuali bawa telur dari rumah doi oh bisa begitu agak bisa untuk telur dari sini enak aja loh ya bebe biar sehat terus makasih ini kita nungguin nih nungguin satu lagi nungguin satu lagi matang nah buat sahabat baboy makanya sampai disini dulu kali ya kita tanya-tanya mudah-mudahan nanti kita bisa mampir ke rumah bebe jair dan bisa lebih lanjut lagi nanya tentang-tentang dunia persilatan sama perkerak teluran hahaha oke saksiin terus channel youtube PaboyTV oke jangan lupa like comment subscribe dan share oh 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 iya oh berapa itu ya bebe? Babe, terima kasih Babe berapa itu ya bebe? berapa itu ya bebe?